Oke, laptop tipis, ringan, dan punya performa yang kenceng itu sangat banyak diminati saat ini Terutama buat kalian yang memang punya pekerjaannya tuh dengan mobilitas yang tinggi Nah, di video ini gue bakalan bahas nih Asus Zenbook S13 OLED yang punya performa kenceng Tapi, bodinya tipis, paling tipis di dunia Dan paling ringan di dunia saat ini Setidaknya sampai video ini dibuat Nah, apa yang menarik dari laptop ini? Apakah cuma punya tipis dan ringan aja? Enggak tentunya ya Langsung aja, mari kita bahas Dan gue harap laptop ini tuh sangat cocok banget buat kalian yang lagi nonton Oke, langsung aja mari kita bahas dan let's go! Oke, lanjut Sebelum kita bahas mengenai laptopnya yang sangat menarik Ada hal menarik lainnya juga, yaitu packagingnya Box packaging dari laptop ini tuh terbuat dari bahan 100% kertas yang bersertifikasi SSC Mix Yang mana ini tuh merupakan kertas yang terbuat dari pohon yang memang difungsikan untuk pembuatan kertas Dan dikelola secara bertanggung jawab dengan menjaga aspek lingkungan serta sosial Dan penggunaan sumber daya daur ulang Kemudian packagingnya ini juga terbentuk dari lipatan yang dirancang dan didesain secara khusus Untuk mengurangi bahkan menghindari penggunaan lem dan plastik Selain itu, salah satu bagian dari packagingnya juga bisa digunakan kembali ya Untuk dijadikan stand laptopnya sendiri Sangat menarik dan tentunya sangat ramah lingkungan Laptop ini tuh hadir dengan tema siluat kontemporer yang modern dan minimalis Di bagian cover belakang terdapat sebuah garis diagonal yang membentuk logo ASUS Desain cover belakang ini juga memiliki corak seperti keramik yang disebut ASUS sebagai plasma ceramic aluminium Laptop ini juga punya varian warna yang elegan Ada basalt grey dan ponder blue Sementara yang gue tesin itu berwarna ponder blue Desain pada laptop ini, ASUS sendiri menyebutnya dengan all around sustainable design Karena banyak bagian dari laptop ini tuh yang telah dibuat menggunakan material recycle Walaupun menggunakan material recycle Tapi laptop ini tuh tetap terkesan premium dan tentunya keren Cover atas dan bawah pada laptop ini tuh menggunakan post industrial recycle aluminium Atau aluminium daur ulang dari industri Keyboard dan speaker nya juga menggunakan material plastik hasil daur ulang Kemudian pada bagian cover dan keyboard nya merupakan perpaduan antara magnesium aluminium daur ulang dari limbah industri Desain pada laptop ini juga menggunakan ergolift hinge design yang akan mengangkat bagian belakang laptop Sehingga dapat memaksimalkan airflow dan tentunya kenyamanan ketika mengetik Kalau biasanya laptop ringan itu agak sulit dibuka pakai satu tangan karena kurang beban Tapi tidak dengan laptop ini, karena kita bisa dengan mudah membuka dengan satu tangan Engsel pada laptop ini juga didesain agar layarnya ini tuh bisa ditelentangkan hingga 180 derajat dengan mudah Kemudian nih, dari segi dimensi, laptop ini tuh punya panjang 29,62 cm Dengan lebarnya ini tuh di 21,63 cm Sedangkan untuk ketebalannya di 1,09 cm Jika dihitung dengan kakinya, ketebalan yang dimiliki hanya di 1,18 cm Untuk beratnya sendiri, laptop ini tuh di 1,04 kg Sedangkan berat chargernya sekitar 220 gram Total jika digabung, berat laptop dan chargernya ini tuh sekitar 1,26 kg Tentunya ini sangat ringkas ya Karena dengan berat 1,2 kg aja, kita udah bisa bawa laptop beserta chargernya dengan sangat mudah Ngomongin soal laptop tipis, mungkin kita bakal berpikir kalau laptopnya tuh bakalan ringgih dan ngeriskan buat dibawa kemana-mana Tapi jangan salah dulu ya, nggak perlu khawatir Karena laptopnya tuh sudah bersertifikasi US MIL-STD-810H Yang telah melewati 12 metode tes dan 26 prosedur pengetesan Dengan adanya sertifikasi ini, bikin kita yakin kalau laptop tipis ini tuh bener-bener punya build quality yang bagus Kemudian banyak juga nih yang khawatir kalau laptop tipis itu punya performa biasa aja dan seadanya Tapi beda nih, laptop ini tuh berusaha untuk menghilangkan stigma tersebut ya Karena laptop ini tuh tipis tapi punya performa yang maksimal laptop ini tuh menggunakan Intel Core i7-1335U generasi ke-13 yang terbaru ya Dan sudah bersertifikasi Intel Evo Yang punya 10 core dan 12 thread dengan 8 efficient core dan 2 performance core Dan memiliki close speed up to 5 GHz Sementara untuk pengolahan grafisnya, laptop ini tuh menggunakan integrator grafik Intel Iris Xe grafik Kemudian RAM-nya ini tuh 16 GB LPDDR5 Dengan kecepatan 5200 MHz on board dan sudah dual channel Storage-nya ini tuh 1 TB ya, udah Gen 4 Dan tentunya memberikan loading system dan transfer rate yang cepat Tapi perlu diperhatikan, karena ini tuh laptop tipis Jadi tidak ada slot tambahan untuk memperluas penyimpanan OS-nya sendiri ini tuh menggunakan Windows 11 Home Edition Yang sudah input dengan Microsoft Office Home and Student Edition Kemudian untuk mengetahui performa dari laptop ini Gue coba lakukan penelitian di beberapa software benchmark Pertama, Cinebench R15 Mendapatkan skor OpenGL di 46,89 fps Dan CPU-nya ini tuh di 947 CB Kemudian di Cinebench R20 Skornya ini tuh di 2090 BTS Sedangkan di Cinebench R23 Mendapatkan skor single core di 714 BTS Dan multi core di 421 BTS Gue juga coba di Geekbench R6 Skornya ini tuh di 1352 untuk single core Dan 5452 untuk multi core Sementara untuk PCMark-nya nih Mendapatkan skor di 4028 Selain itu gue juga coba uji video editing ya Di DaVinci Resolve Gue coba menggunakan video 4K di 30fps Dengan durasi 3 menit Kemudian gue coba edit Gue tambahin beberapa transisi Kemudian gue tambahin musik Kemudian gue render di resolusi 1080p Dan durasi rendernya ini tuh selesai Memakan waktu sekitar 4 menit 26 detik Ya, cukup oke lah ya Udah cepet itu ya Kemudian gue juga coba uji rendering Blender BMW 3D ya Dan untuk CPU rendering memakan waktu 7 menit 28 detik Sedangkan untuk GPU rendering memakan waktu 7 menit 29 detik Nah, karena performanya yang maksimal Tidak ada perbedaan yang kesinimikan antara CPU rendering dan GPU rendering Selain itu gue juga coba lakukan pengujian kecepatan SSD dengan Crystal Lismark Hasilnya tuh seperti ini ya Kecepatan rate di 7037 Mbps Dan rate-nya ini tuh di 5117 Mbps Nah, sebagai laptop tipis Laptop ini tuh menggunakan cooling sistem aktif Yang bekerja dengan cara menyerap udara dari bawah laptop Dan mengeluarkan panas melalui belakang laptop Nah, desain Ergolive Hinge pada laptop ini juga berfungsi untuk memaksimalkan kerja cooling sistem tersebut Kemudian nih, untuk layarnya Layarnya ini tuh berukuran 13,3 inci Resolusinya ini tuh sudah 2,8K Dengan aspek rasio 16 per banding 10 Dan ini tuh menggunakan refresh rate di 60Hz Sementara untuk kecerahannya ini tuh maksimal di 550 nits Nah, sebagai laptop yang menggunakan layar OLED Kalau bergamot yang dimilikinya ini tuh tentu sudah 100% DCI-P3 Selain itu, sudah bersertifikat VESA Display HDR True Black 500 Pantene Validate juga Kemudian TUV Renlain Low Blue Light Dan SGS Eye Care Display Nah, dari spesifikasi layar demikian Tentunya warna yang dihasilkan menjadi lebih luas dan lebih akurat Buat editing foto ataupun desain grafis Color grading Tentu bakal memberikan keakuratan warna yang maksimal Nah, adanya sertifikasi TUV Renlain Dan SGS Eye Care juga Tentunya bisa bikin kita yakin keamanan ketika menggunakan laptop ini lebih lama Didukung juga dengan Dolby Vision Atmos Sehingga dapat memberikan pengalaman audio visual yang immersive Buat nonton film Apalagi ini udah pas banget ya tentunya Ditambah lagi dengan kualitas audio yang bagus di laptop ini Karena laptop ini tuh sudah dilengkapi dengan 2 speaker stereo By Harman Kardon Yang posisinya ini tuh berada di bagian bawah kiri dan kanan Didukung juga nih dengan software Dolby Access Untuk melakukan pengaturan preset, audio, dan equalizer Sehingga bisa disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan Ada juga nih teknologi Smart Amplifier Yang dapat meningkatkan volume hingga 3,5 kali lebih kencang Daripada amplifier standar Suara yang dihasilkan menurut gue ini udah cukup bagus ya Walaupun bassnya kurang nendang sih ya Kalau menurut gue ya Tapi secara keseluruhan Detail suaranya ini tuh sudah sangat jelas Nah kemudian bagaimana untuk keyboardnya Keyboardnya itu menggunakan keyboard ciklet Dengan desain yang terlihat terpisah dengan cover laptop Karena warnanya bukan hanya pada tombol Tetapi di seluruh area keyboardnya juga Sehingga akan terlihat kontras antara keyboard dengan cover laptopnya Keyboardnya ini tuh punya travel distance 1,1mm Yang masih cukup dalam Selain itu juga udah punya backlight ya Yang bisa diatur di 3 tingkat kecerahan Atau kalau mau lebih simpelnya ini Kita bisa aktifkan auto brightness melalui software My Asus Sehingga backlight dapat menyesuaikan dengan kondisi cahaya di sekitar Ini menarik banget ya Kemudian nih tombol power pada laptop ini juga terlihat menyatu dengan layout keyboard Tapi sayangnya belum mendukung fingerprint Nah untuk feel mengetiknya di keyboard ini tuh menurut gue masih cukup nyaman Walaupun kita pakai mengetik dalam durasi yang lama Sementara untuk touchpadnya pada laptop ini tuh disebut sebagai Ergosense touchpad Punya ukuran yang cukup luas sekitar 1 per 3 dari panjang laptop Asus juga menyebut kalau touchpad ini tuh ya Ergosense ZBook S13 S Oli ini tuh dirancang 9,5% lebih besar dari generasi sebelumnya Permukaan pada touchpad ini juga menggunakan lapisan kaca yang sangat tipis Sehingga dapat memberikan pengalaman navigasi yang mulus dan tetap mempertahankan responsitivitas yang tinggi Dirungkapi juga nih dengan lapisan anti-fingerflin yang hidrofobik ya Sehingga bikinan touchpad tetap terlihat bersih tanpa bekas jari Touchpad yang mulus ini juga didukung dengan fitur multi-touch gesture Swipe 2x, 3x atau bahkan 4 jari sekalipun tentunya akan sangat responsif Touchpadnya ini juga memiliki keralaman klik 0,23mm Ketika diklik relatif masih terasa empuk dan sangat nyaman Sementara untuk konektivitasnya Di sebelah kanan ini tuh terdapat port USB 3.2 Gen 2 Type-A Kemudian ada juga 3,5mm combo audio jack Kemudian sebelah kirinya itu ada juga HDMI 2.1 Dan 2 buah port USB Type-C Thunderbolt 4 yang juga berperan sebagai charging port Sedangkan untuk konektivitas jaringannya Dilengkapi dengan Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.3 Oke, laptop tipis performanya oke Tapi bagaimana dengan baterainya? Apakah awet? Laptop ini tuh punya kapasitas baterai 63Wh Yang dilengkapi juga dengan charger 65W fast charging Nah, pas gue coba tes untuk ngecasnya ya Dari 5% hingga 100% Memakan waktu sekitar 1 jam 53 menit Sedangkan untuk ketahanan baterainya Penggunaan harian untuk produktivitas seperti mengetik Sambil dengerin musik, browsing, editing foto, dan streaming video Selama 1 jam Menghabiskan baterai sekitar 13% Nah, menurut kalian ini awet atau enggak? Cuma setelahnya Bodi tipis, ringan, gampang dibawa kemana-mana Menurut gue ini udah sangat awet banget Oke, enggak cuma itu Ada beberapa fitur menarik juga yang ada di laptop ini Yang pertama, laptop ini tuh sudah mendukung TVM 2.0 Kemudian, laptop ini juga sudah menggunakan IR camera Yang sudah mendukung Windows Hello Jadi kita bisa dengan mudah login menggunakan wajah kita ya Kemudian, laptop ini tuh punya webcam dengan resolusi 1080p di 30fps Dan sudah mendukung teknologi Asus 3D Noise Reduction Yang dapat membantu memberikan tampilan terbaik ketika produktivitas dengan laptop ini Cuma sayangnya, memang keamanan kameranya ini tuh tidak ada shutter yang bisa ditutup secara manual Tapi, untuk mikrofonnya ini ya Mikrofonnya ini tuh terletak di bagian bezel layar Yang sudah mendukung teknologi AI Noise Cancelling ya Jadi, ini sangat cocok banget kalau misalnya kalian digunakan untuk aktivitas bekerja atau video conference Karena bisa mengurangi bising yang tertangkap di sekitar Oke, baik, kesimpulannya Selama gue menggunakan laptop ini ya Asus ZenBook S13 OLED Jujur, menurut gue laptop ini tuh sangat memenuhi kebutuhan gue pribadi Kenapa? Karena laptopnya tipis Kemudian, bobotnya juga ringan Tipis 1 cm Bobotnya juga 1 kg saja Baterainya juga cuma 200 gram saja Itu sangat memudahkan gue Sebagai orang yang sering kerja di mana aja Itu sangat amat nyaman Karena bobot laptopnya gampang Ringan banget Tinggal buka, langsung ngetik gitu ya Cuman, menurut gue pribadi Jadi, kebutuhannya tuh seperti ini Kalau misalnya memang kalian sering bisnis trip Kalian seorang traveling Traveler maksudnya ya Sering kerja di mana aja gitu ya Menurut gue laptopnya itu sangat amat cocok Kenapa? Karena kerja tinggal buka Nggak ngeberatin pundak juga Buka tinggal kerja Gampang tinggal melanjutin kerjaan gitu ya Tapi memang pekerjaannya tuh memang Nggak jauh-jauh dari misalnya Entah itu ngetik, ngecek laporan, bikin artikel Mungkin ngecek Dokumen Excel yang berat juga gitu ya Karena sangat aman Walaupun ngecek dokumen Excel yang berat Karena ya, performanya udah bagus Cuman ini juga menariknya Sesekali ketika kalian traveling kemana Sesekali ketika kalian kerja di mana aja Mungkin kalian pengen edit foto Mungkin kalian pengen edit video Sesekali Ini udah sangat siap laptop ini Walaupun kebutuhannya Balik lagi ya Lalu itu bukan untuk editing foto Ataupun editing video Tapi ini sudah sangat oke Sudah sangat bisa Yang jelas untuk kebutuhan yang dibutuhkan Untuk kebutuhan yang dibutuhkan Yang jelas untuk kebutuhan Seseorang yang sering kerja di mana aja Produktifitasnya oke Kemudian gampang dibawa kemana aja Laptop ini tuh berdua Sangat amat recommended banget Buat kalian beli Asus Zenbook S13 OLED Tipis Ringan Layarnya udah oke Tajem banget Bagus Kopumannya juga kenceng Batanya juga cukup awet Di laptopnya yang tipis Gini Di kalangan laptop tipis Ini udah sangat awet Tapi ada beberapa hal Yang perlu diperhatikan Jadi laptop ini tuh Tidak bisa di upgrade ya Oke RAMnya ini tuh yaudah Gini ya RAMnya yaudah segini gitu kan Kemudian untuk storynya juga Gak ada soal tambahan Jadi ya kalian pastiin Storynya ya Harus udah cukup segitu gitu Oke Paling sejak video kali ini ya Untuk di harga 23 juta Menurut gue ini sangat worth it banget Buat dibeli Karena kita menang dari Tipis dan Ringannya Gampang dibawa kemana aja Performanya juga udah oke Menggunakan Intel Evo juga Terbaru Wah udah oke banget Jadi kalau misalnya kalian tertarik Langsung aja cek linknya Di kolom deskripsi Oke Gue pamit dan Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya